Salam sport tuan, salam sport tuan. Setelah 6 tahun, Rooney akhirnya membuktikan dirinya belumlah habis. Meski usia tak lagi muda, Rooney kembali mencetak hat-trick, sekaligus mengantarkan efek kembangki dari dua kekalahan menyakitkan. Tapi mampukah Rooney mengejar Mohamed Salah yang kini bertengger sebagai pencetak gol terbanyak sementara di Liga Inggris, usai dua golnya ke Gawang Stoke City? Saya Putri Viola dan kami akan buka kabar arena malam hari dari hasil gelaran Liga Inggris. Manchester City berhasil meraih kemenangan atas Southampton 2-1 secara dramatis. Rahim Sterling menentukan hasil akhir lewat golnya di penghujung pertandingan. Sementara itu hasil positif lain juga diraih oleh dua klub asal London yaitu Chelsea dan juga Arsenal. Selanjutnya kita akan ke Ajanko Padre, meski tanpa diperkuat hampir seluruh pemain inti, tak menurunkan kekuatan Barcelona untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Menjemur Real Mursia pada lagi dua, peluang karena justru menang telak lima gol tanpa balas. Setelah puasa gelar sepanjang tiga tahun terakhir, wakil berhasil meraih supermasi tertinggi turnamen antar klub Amerika Selatan tahun ini. Gremio memastikan pulang melaju ke piala dunia antar klub bersuah dengan raksasa Eropa, Real Madrid. Penyakit sepatuan semusim Liga Indonesia bergulir, beragam catatan mewarnai kompetisi yang menjadi prima dona di negeri sendiri ini. Ada yang sensasional, tapi tak sedikit pula berujung kontroversial. Bali United bersuah wakil Singapura di fase playoff Liga Champions Asia. Sementara itu jalan turnamen promosim piala presiden, kabarnya ada turnamen tandingan berlabel sama. Balau berstatus semifinalis Liga 2, skuad PSIS Semarang banjir apresiasi. Bonus seratusan juta, serta arak-arakan keliling kota menjadi hadiah tambahan sebagai bentuk syukur Mahesa Jenar. Promosi ke Liga 1 di musuh depan. Hafid Nur Maradi bangkit dari masa persiapannya dengan mengusung ambisi, merebut sabuk juara milik Paulu Mihi. Kehadiran sang lawan lama tentu membuat Paulu waspada agar bisa menjaga rekor tak terkalahkannya selama 6 langkah. Kamis siang Menpora Imam Nahrawi mengundang induk cabang olahraga untuk menyosialisasikan petunjuk teknis pengajuan anggaran. Setelah disosialisasikan, Menpora berjanji akan segera mengesahkan juknis tersebut. Sementara itu persiapan jilang ASEAN Games terus dilakukan cabang olahraga anggar. Ikatan anggar seluruh Indonesia ikasi menggelar tes event untuk mengukur kemampuan para atlet. Terima kasih telah menonton!